musik 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 nah, dia ngomong gini ayo ikut gue ga, mana ke si dirman si dirman mana? sana, belora oh belora, kalo belora harus tau ngapain, nenggurung-nenggurung aja ntar diajak konten gini-gitu, tanya-tanya ah gue ga tau konten-konten itu apa baga ngerti, eh makin lama makin lama suka konten jadi keraman konten Fabri sendiri sekarang, seberapa sekolah? udah ga sekolah, kak keluar kenapa keluar? bantuin orang tua kerja jualan nasi sekarang orang tua bangkrut cita yang fashion week jadi buah bibir masyarakat dalam beberapa waktu belakangan tiba-tiba, kanal percakapan kita dipenuhi soal street fashion ekspresi anak muda, sampai kebutuhan ruang publik tapi, dibalik gegap kempita itu ada kenyataan lain yang mustahil ditampik tentang keterbatasan tentang mimpi yang beradu dengan ekspektasi terima kasih terima kasih iya emang iya biasanya kalau mau jalan saya saya yang ngurus ini iya gitu emang tau satu aja iya iya kita tau gak sih kalau bang Bers itu suka bikin konten di daerah Sudirman sana? awalnya tuh saya gak tau karena kemarin itu kan dia kerja dulu di apa namanya di JNT saya sudah kerja di JNT kerja lagi di seti motor seti motor seti motor pas hari Sabtu minggu itu katanya mau main sama temennya disudi eh pas dia pulang-pulang udah berapa kali main menuluh main menuluh pas pulang-pulang lagi emang aku ini diliatin itu apa namanya HPnya emang aku konten apa gitu baru saya tau belum ada ntar gua kirim lagi mas buket 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 wangi harus wangi ya buket hehehe 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 lah saya aja sendiri waktu itu lima hari apa dia ngepulat saya semperin kesudi saya semperin saya tanya-tanya orang-orang saya nanya-nanya itu anak saya belum pulang udah saya sampai ke situ itu tiktok tiktok lah anak ibu katanya itu berarti artis tiktok dong nggak tau nggak ngerti sayang orang saya aja nggak bawa HP yaudah lo samperin eh kagak ada dia lagi pergi tau kemana hehehe parah banget itu parah banget itu parah banget itu bang bet sehari-harinya ngapain aja nih ya kalo di ruang sih ya gitu banding orang tua beris beres cuci piring beres-beres rumah gitu kalo di gue berbeda lagi konten nah bang bet bikin konten itu biasanya ada waktu-waktunya nggak maksudnya apakah setiap hari atau gimana kadang-kadang sih kalo dulu sih sebelum panggilan kayak gini sih setiman dulu gawe-gawe kecilan lah setiman kalo misalnya ada kayak endorse gitu itu dipanggil itu biasanya dapet duitnya berapa tuh dari endorse-endorse ya tergantung sih dari endorse-nya ngasihnya berapa kayak misalnya kayak bulan kemarin dapet 700 sampai sejuta lah ini Muhammad Alif alias Bang Betz seorang konten kreator yang saya temui di Sudirman beberapa waktu lalu jawabannya yang hendak fokus konten alih-alih melanjutkan sekolah mengantarkan saya ke rumahnya mendengar dan menengok lebih dekat kehidupannya ya Bang Betz sendiri sebenernya pengen ga sih untuk lanjut sekolah gitu ya mau sih tapi lagi mau ikus konten Bang Betz sendiri seneng ga sih bikin konten-konten kayak gitu ya seneng juga sih itu kan tiap bikin konten dapet duit dari endorse-an bikin konten dapet duit nah eh biasanya duitnya buat apa aja tuh Bang Betz? kalo bisa kalo kedua sih ngasih bagi dua sih sama orang tua bangga ga sih Bang Betz bisa kerja di usia segini dengan cara bikin konten terus duitnya dibagi buat orang tua atau pernah merasa kayak aduh capek banget gitu di bagi saya ya ga ada tuh yang aku tak ada hijau kisian Mungkin kalau waktu dia bergaul, terus ada ngeliat orang gitu sama ayahnya atau apa tersentuh atau dia dengar lagu gitu, dia pasti netesin sar matanya. Nginget ayahnya ya, kan ayahnya tinggalin, pas dia usia 7 tahun mau masuk ke kelas 1 SD, ya itu tinggalin saya sama anak-anak gitu. Nah itu mungkin yang bikin dia hatinya sedih, ya dia tadi nangis, saya juga ikut sedih, perasaan dia, perasaan dia. Kalau saya emang Alhamdulillah ya, Alhamdulillah syukur, Alhamdulillah kalau dia ada duitnya tuh, kita utamakan dulu kebutuhannya dia, kan kakaknya juga kan masih kerja. Jadi kebutuhan dia itu diutamakan dulu, yang di rumah ya Alhamdulillah masih ini, dia juga kurang-kurang dibantu sama kakaknya, beli ini kak aku ingin beli ini, iya, iya sahabat. Ada rezeki kita beli itu, yang kami utamakan itu kebutuhan dia, karena ya biar dia bisa, apa namanya, ada kegiatan gitu ya, namanya udah gak sekolah daripada dia, enggak-enggak di luar gaulnya ya. Faktor ekonomi jadi alasan utama Bang Betz putus sekolah dan memilih jalan konten kreator untuk menopang kehidupan sehari-harinya. Bang Betz gak sendirian, sejumlah anak-anak lain yang saya temui di kawasan duku atas ini pun banyak yang sudah putus sekolah. Jadi sendiri sekarang kelas berapa sekolahnya? Udah gak sekolah kak, keluar. Kenapa keluar? Bantuin orang tua kerja. Jalan nasi. Sekarang orang tua bangkrut. Bangkrut. Oke, terakhir sekolah kelas? 6 SD. Kenapa gak sekolah lagi? Apa yang saya temui di duku atas hanya secuil gambaran dari masalah yang lebih besar. Putus sekolah adalah hal yang gak kelewat asing di kawasan pinggiran Jakarta. Di Depok, angka putus sekolah SMP pada 2019-2020 sentuh 189. Ini memang menurun dibanding periode sebelumnya yang berada di titik 395. Kondisi gak jauh berbeda juga bisa kamu simak di wilayah lain, seperti kota Bekasi. Pada 2019-2020, angka putus sekolah SMP di wilayah ini adalah 139. Periode sebelumnya berada di angka 344. Di kabupaten Bogor bahkan lebih parah, angka putus sekolah SMP pada 2019-2020 adalah 511. Saya kemudian menghubungi Asri Saraswati, pengajar di FIBUI yang salah satu fokus studi dan risetnya soal youth culture. Mungkin pertanyaannya kembali kepada yang tadi disebut oleh rekan-rekan dari narasi ya. Maksud saya ketika ditemukan ternyata 5-7 anak ini kesemuanya putus sekolah. Kalau kita menyerahkan semuanya pada Genzi untuk bergerak menjadi tulang punggung, maka pertanyaan berikutnya pasti kenapa mereka putus sekolah? Apakah mereka tidak berhenti berusaha? Padahal pertanyaan berikutnya adalah, seharusnya adalah struktur apa yang membuat mereka putus sekolah? Perlahan setelah melewati banyak dinamika, obrolan tentang Cita Yung Fashion Week mulai memudar. Akan tetapi, bagi anak-anak muda ini, jalan untuk jadi konten kreator yang handal enggak seketika surut. Mereka masih menyimpan asa. Tetap jadi itulah konten, kreator. Ya, ya tetap lanjut. Jangan tetap patah semangat. Tetap maju. Pengen viral. Poin yang lain yang saya lihat adalah, yang menarik dengan media sosial ini, mereka bisa direkognisi atau bisa diakui secara instan. Jadi, selain bahwa ada platform-platform yang kemudian bisa potensial menghasilkan, menjadi sumber penghasilan, itu menurut saya poin yang berikut ya. Bahwa mereka bisa mendapat imbalan, lahan ini potensial memberikan imbalan material kepada mereka. Dan ini bisa menjadi solusi ya, untuk beberapa orang yang mungkin kesulitan mencari pekerjaan dengan cara yang lain. Apalagi kalau putus sekolah sejak SD gitu. Nah, pasti sulit sekali gitu. Karena, sementara media sosial kan tidak mengenal, kamu lulusan apa, atau kamu punya ijasa sampai mana. Jadi, asal kamu kreatif, video kamu menarik, dan orang menyukai, maka bisa menjadi ladang untuk menghasilkan uang. Kenapa tuh? Walaupun deket disini aja. Karena lebih banyak temen disini juga kan. Kebanyakan kenalan sama saya. Disini aja, enggak enak disana. Kalau disana kan, gimana ya? Lalu rame warga gitu. Enggak jadi beri konten. Karena disini kan, banyak anak jaman. Gitu. Makanya bikin konten disini. Kalau saya sih, karena keinginan dia, keinginan. Jadi, kita di rumah enggak pernah maksa. Senangnya kamu disitu, yaudah jalanin. Yang penting hati-hati, yang penting. Kamu rasa betah, kamu rasa bisa, mau masih mau disitu, oke jalanin. Itu aja, enggak pernah kami paksa. Ya, kalau memang dia emang jodohnya disitu, untuk berkarya disitu, ya alhamdulillah. Tapi yang satu lagi, ya saya minta, supaya jangan lupa Allah. Itu aja. Pernah dibawain apa yang paling senang? Dia pernah bawa apa ya? Mertabak. Oh iya, pernah pertama kali itu, dia bawa plemer tabak manis. Malam-malam. Iya. Iya. Amal konten itu. Mak, aku bawa martabak ya. Alhamdulillah, ya nak. Gitu. Malang banget, dong. little bit. Ching Terima kasih telah menonton!